Sejak awal tahun 2019, Ita Sumitra bersama relawan lain hampir setiap hari meluangkan waktu membersihkan masjid-masjid yang ada di kota Bandung. Menggunakan peralatan kebersihan dengan biaya swadaya, anggota kelompok dan sumbang dari warga, Ita Sumitra dan relawan yang tergabung dalam gerakan BBM atau bersih-bersih masjid, rela berkeliling daerah setiap hari. Mereka mengerjakannya di tengah kesibukan mereka dan tidak dibayar untuk membersihkan masjid-masjid. Ya keinginan saya itu, saya secara pribadi itu memperlu hasilat rahim. Silat rahim dengan mengadakan kerling-kerling bersih masjid, sehingga kita kenal dengan DKM ini, DKM ini, DKM ini. Itu salah satu motivasi kenapa saya mau terjun ke BBM itu sendiri. Berbagi waktu, kalau pagi, ya pagi dari jam mulai jam 7 sampai menjelang duhur atau melebihi bagaimana masjidnya aja gitu. Itu dipergunakan untuk BBM, nah setelah nanti maghrib dan sore hari itu di mengajar. Komunitas bersih-bersih masjid ini terbentuk sejak akhir tahun 2016. Program ini merupakan program pengurus Syabang Nadatul Ulama Kota Bandung. Sejak saat itu, komunitas ini merangkul berbagai relawan yang berkeinginan untuk memakmurkan masjid, termasuk kegiatan bebersih. Inti yang kita ingin dapatkan yaitu kita bukan satu silaturahmi ya, kemudian kita membersihkan masjidnya. Jadi membangun silaturahmi antara kita, tim BBM Berkah Kota Bandung dengan DKM, khususnya DKM-DKM Masjid di Kota Bandung ini. Kemudian yang ketiga, kita ingin menyampaikan pesan bahwa masjid itu harus bersih dari fisiknya, yang tadi kita bersihkan dengan BBM Berkah ini. Kemudian jamaahnya ketika ke masjid itu merasa adem, tentram, dan sebagainya. Kalau kita dari 2016 sampai 2018 kan kita programnya 200 masjid, karena waktu itu kita hanya setiap hari minggu saja bersih-bersih masjidnya. Cuma kalau 2019, mulai dari 2019 ini kita melaksanakan program bersih-bersih masjid ini satu hari, satu masjid. Setelah berjalan hampir tiga tahun, komunitas ini sering dimintai masjid di sekitaran Bandung Raya. Dan tanpa sedikitpun dikenai biaya alias gratis. Ya sangat positif sekali ya. Masjid, soalnya kan sebagian sekarang tuh lihat masjid ada yang imejnya, kalau yang kotor kan gak enak ya. Kalau dengan adanya BBM dari NU Kota Bandung sih sangat positif sekali ya membantu kita juga. Kalau di, ya mungkin masjid-masjid udah terbatas karena personil, buat bersihnya, atau karena alat. Meski sudah berjalan hampir tiga tahun, hingga kini komunitas ini hanya memiliki tujuh relawan anggota tetap, yang diantaranya berprofesi sebagai pedagang dan guru agama. Artabima Aditya, Kavijati, Bandung.